Assalamualaikum Pak Ini Ibu Assalamualaikum Ini orang tua dari istrinya Zainuddin Iya Ibu juga ya Iya Pulangkan ke sini lagi anaknya Oh Ibu kurang jelas ini Jadi Ibu minta supaya segera pulangkan ke sini lagi Udah berapa hari ini Pak Sekitar 13 hari Sekitar 2 minggu ya Iya 2 minggu Ibu jari terus anaknya Ibu ya Sama cucu-cucunya Nyariin cucunya terus ya Pak Cucunya masih kecil-kecil Masih kembar satu Kembar Yang kembar yang paling kecil ya Masih balita Mudah-mudahan nanti Segera pulang ya Bu ya Apa yang disampaikan Pak waktu itu Pak Bilang mau kiamat dan lain sebagainya Tidak pernah bilang sama saya Tidak bilang apa-apa Tiba-tiba jual rumah langsung pergi Jualnya tidak diberitahu Mbak ini kangen sama cucunya Ya sabar ya Bu ya Gak apa-apa sabar ya Bu Oke Pada waktu pergi Ini kan agak jauh Pak untuk menuju ke jalan raya Iya Pakai apa dia Pakai mobil Dijemput Dijemput mobil Oh dijemput ya Langsung berangkat ke Malang Gak bilang ABC Langsung berangkat Jual rumah Bawa pakaian Bawa anak semua Boyong ke sana semua Iya betul Seperti ini Gak ada pesan apa-apa Pak Tidak ada pesan Oke baik-baik Terima kasih Pak Kepala Desa Kelinterjo Kelinterjo Di Mojokerto Jawa Timur Terima kasih ya Pak Terima kasih Dan saudara saya ingin sekali lagi melihat pada Anda Bahwa ini adalah rumah yang dijual Tiba-tiba Karena Orang yang memilikinya Ini Segera berangkat Menuju ke sebuah Pondok Pesantren Yang informasi yang saya dapatkan Ia khawatir Jika ia tetap tinggal di sini Maka ia Akan terkena kiamat Tapi ketika ia berada di pesantren tersebut Maka ia Dianggap Bisa menyelamatkan diri Saudara saya akan menuju Ke pondok pesantren Yang berada di Lereng Gunung Arjuna Kabupaten Malang Jawa Timur Ikuti saya saudara Saya akan masuk ke pondok pesantren Saya akan mewancarai Pimpinan pondok pesantren Untuk mengetahui Apa yang terjadi di sana Ikuti saya Dan saudara saya sudah persis Berada di depan Pondok pesantren Yang dituliskan Peserta Mondok Raja Biahan Dan Biatan Plus Romadonan Dalam rangka Persiapan Akhir Zaman Saya nanti akan masuk Untuk melihat kondisi di dalamnya Yang informasinya Ada ratusan orang di dalam Yang kemudian Mondok dalam rangka Persiapan Akhir Zaman Atau kiamat Saya belum tahu Saya akan Masuk nanti ke dalam Tapi sebelum saya masuk ke dalam Saya ingin berkeliling saudara Ke lokasi di lingkungan desa ini Dibuat dari papan-papan Sementara Seperti ini Ini masih basah Semenanya Saudara Ada beberapa yang Tengah dibangun Tentu Kalau memang Benar Rumah santren Saya akan tanyakan Sungguh miris Karena rumah sebelumnya Dijual dan kemudian Dibelikan rumah Atau dibelanjakan rumah Dengan rumah seadanya Seperti ini Dan saudara saya Hendak memasuki Kondok pesantren Milik Muhammad Romli Atau Gus Romli Dan saudara saya Hendak memasuki Rumah pemilik Pimpinan Kondok pesantren ini Muhammad Romli Atau yang sering disebut dengan Gus Romli Saya akan cukup masuk Saudara Assalamualaikum Gus Romli Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh Mas Ayman Gus Apa kabar Assalamualaikum Ini luar biasa Inilah pimpinan Pondok pesantren Yang katanya Banyak orang Jual rumah Uang sudah gak laku lagi Ijazah gak laku lagi Karena mau kiamat Dan kumpul ke sini Saya mau keliling Ke Pondok pesantren Milik Gus Romli Yang katanya Pondok pesantren Anti Kiamat Betul nanti Ada beras disana Ada bangunan-bangunan Semen dan lain sebagainya Saya akan tanyakan itu Kepada Gus Romli Siap Iya negus ya Kita keliling ya Terima kasih Ini informasi Ada di Mojokerto Bahkan Bupati Ponorogo Juga mengatakan Pak Ipom mengatakan Saya juga langsung Terjun sendiri ke Mojokerto Ke keluarga disana Bahwa Menangkap mengatakan Ini pindah semua Dijual rumahnya Bahkan rumahnya cukup bagus Kemudian Uang katanya Sudah gak laku lagi Ijazah gak laku lagi Jadi semua ditinggalkan Pindah ke sini Ditanyakan kenapa Karena akan ada Akhir zaman Benar demikian Tidak benar Jadi disini ada program Triwulan Oke Dalam rangka menyongsong Awal dari 10 tanda besar Ya Awal dari 10 tanda besar Kiamat Bukan kiamat Jadi masih jauh Kalau kiamatnya itu Oke Rangkaian kejadian menunjuk kiamat Begitu Iya Rangkaian Jadi yang pertama adalah Duhon atau hantaman meteor Kalau menurut ulama sekarang Ya Kata ulama itu Sebabkan hantaman meteor Nah itu kita ini Sudah waspada Sekitar 3 tahun Dari mulai 2017 Dulu waktu 2017 Kita persiapannya mie 2018 juga mie Oh sudah siap-siap ini Loh dulu sudah Jadi tiap kali mau Ramadan Begini nih Terus selesai Ramadan Ya mie nya dibawasin disini pulang Nah sekarang ini 2019 Peminatnya membeludak Kenapa kok sekarang Tambah membeludak Ya jelas aja Karena kalau 2017 itu lolos 2018 melolos Mereka makin takut 2019 bisa jadi terjadi Terjadi apa? Meteor itu Meteor yang menghantam bumi Ya yang menyebabkan asap Yang menutupi seluruh bumi Yang disegamparkan dalam Al-Quran itu Jadi Sebagian santri ini Bahkan mungkin juga Gus Ramli Percaya bahwa Dalam waktu dekat ini Akan ada meteor yang jatuh ke bumi Iya betul Iya betul Kenapa? Karena Berdasar hadis tamim adhari Bahwa syarat kemunculan dajal itu tiga Keringnya sumur zugor Dan itu sudah kering Yang kedua Lenyapnya korma dari tanah Baisan Dan itu sudah lenyap Tinggal satu Danau Tiberias Itu kalau kering Kata Rasulullah itu akan Pasti akan muncul dajal Informasi ini Dipahami oleh Gus Ramli Juga dari internet Iya dari wifi Dari youtube Kan terus update saya Oh Gus Ramli googling Misalnya Apa itu Baisan Apa itu tanda dajal akan datang Oh iya Kalau masalah tanda itu kan Hadisnya ada Iya hadisnya ada Bisa ada Kemudian saya Cocokkan dengan kenyataan Saya Dari googling tadi Iya googling tadi BMKG dunia meramalkan Kekuatan Danau Tiberias ini Keringnya Hanya sampai 2022 BMKG BMKG dunia Oke diprediksi ya Di prediksi 2022 BMKG dunia itu BMKG dari negara mana itu Ya dunia Saya lihatnya di internet Dunia kan setiap negara punya Kalau BMKG dunia Israel juga gitu Ya dari BMKG Israel sendiri Memperkirakan itu Kalau diteruskan Terus keadaannya menyusut seperti itu 2022 sudah kering Oke dari situ lah kemudian Kita berkira-kira Jadi ada hadis 3 tahun Sebelum itu harus kemarau Saya mau ke sana Saya ingin menunjukkan Ini beras Ini beras Ini beras ya Beras persiapan mereka Persiapan ya Ini baru boleh dipakai Kalau sudah terjadi meteor Oh ini gak boleh dipakai ini Gak boleh Jadi selama ini mereka biasa aja Biasa makan sendiri Minum sendiri Maksudnya punya biaya sendiri Kontrak sendiri Ini kalau terjadi Kalau gak terjadi Gak boleh diorasi Cukup begini ya Kalau seletnya ada ratusan Boleh saya lihat Sana Ternyata ada yang lebih banyak lagi Sudara ini hanya sebagian saja ya Iya sebagian Oke Oh ini ya Ini gudang berasnya ini Ini gudang gabah beras Saya akan lihat ya Boleh Sudara ini adalah gudang beras Yang dimiliki oleh santren Di sini sudara Luar biasa Wah saya gak sampai Gak bisa masuk ini Luar biasa Satu ruangan full ini Berapa ton gak tau ini ya Iya Pokoknya per kepala Kalau beras 3 kintal 3 kintal Satu orang 300 kilogram Iya Luar biasa Kalau ini apa ini gudang Itu ikan asin Oh ini Wah banyak sekali Ini sudara ikan asin Sebagai persiapan Ketika nanti ada Rangkaian akhir zaman ya Iya Dimana ada Menurut Gus Romli Meteor Yang akan terjadi Di tahun-tahun ke depan ini Entah 2019-2020-2021-2022 Iya Kalau 2022 sampai gak terjadi apa-apa Itu standarnya kan Tiberias mas Saya ulangi Standarnya adalah Danau Tiberias Kalau Tiberiasnya kering Gajal pasti keluar Karena hadisnya soke Jadi Gus Romli Meyakini bahwa 2022 Pasti terjadi Enggak Bisa saja Allah Apa Menambah air Depit air Sehingga gak kering 2022 Terus jadi keringnya 2023 Itu kan terserah Allah 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 Kita waspada saja mas Ibaratnya Saya ini orang jalan Ada mendung Walaupun mendung Tidak mesti hujan Saya sedia payung Itu saja sebenarnya Setelah saya mengumpulkan semua informasi Langsung terjun ke lokasi baik Ke rumah orang yang Minggan Karena suatu hal Dan saya mendatangi pondok pesantren Apa yang sesungguhnya terjadi Saya menuju ke Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa Yang juga ketua muslimat Nahdlatul ulama Kutisya Seder Terima kasih